Halo, aku Iren. Saya Merry. Kita disini ditantang oleh tim dari Food God ID. Hari ini kita mau coba untuk masak sesuatu. Konsepnya adalah remake sesuatu yang kita gak tahu. Gak ada resep. Gak ada takaran, katanya pake feeling aja. Katanya pengen ngetest hidden talentnya kita, Merry. Kita mau bikin apa ya sekarang? Konsepnya sangat surprise katanya dari tim marketing. Jajur takut. Ini apa namanya nih? Fluffy Pancake. Fluffy Pancake. Yang lagi ngetop itu. Ini tuh pancakenya susah banget. Jadi habis dimasak gak lama setelah itu bantet. Apakah kita bisa bikin kayak begini? Atau mungkin lebih enak? Gua yakin lebih enak sih. Yakin, yakin ya. Ini udah semuanya nih? Bahan-bahannya? Bahkan semua alatnya udah gue kasih udah tes rempah. Oke, jujur takut. Gua regular pancake sih sering, tapi Fluffy... Hah? Kan aku udah waktu satu jam, gua digunin Fluffy Pancake. Satu jam? Oke. Kalo hancur, kita perlu ngulang lagi. Ada bahan lagi? Enggak ada. Yang gue tau nih, kalo bikin Fluffy-nya itu, pokoknya telurnya harus dipisah, Mar. Ketenyang. Putih sama kuning. Putihnya dikocok dulu. Tapi sisanya gak tahu dia apain. Biasanya sih kalo habis dipisah, yang penting jangan di-ghosting. Wow. Ini masih rolling? Udah rolling. Kita dapet hint gak nih? Boleh, ada tiga. Iya. Ini berarti yang ininya dulu ya? Yang apa namanya, yang putih telur dulu. Iya. Cuman tahu itu soalnya. Gua deg-degan lagi. Ayo, ding-ding-ding-ding. Belum ya? Belum. Masih jauh. Gak ya. Oke. Terus kalo pancake yang biasa gimana? Kalo pancake biasa itu gue tepung. Campur ke ini. Ada susu dulu gak sih? Iya, sama susu. Susunya berapa banyak ya? Susunya... Seperlunya. Sampai indah aja ya? Jujur sih sebenarnya terigu duluan ya. Terigu dulu baru telur ya? Oh gitu? Gak apa-apa. Ya udah. Sudah. Kita coba. Susu. Ini dulu. Oh ya. Terigu kayaknya crucial. Kita gak mau nanyain dulu. Berapa banyak terigu. Ada apa terigu? Iya. Dua. Dua. Terigu nya? Ayo ngitung dulu hal. 35 sekat. Lancar aja cuy. Gede banget. Iya dong. Mau hygienis apa enggak? Kurang lah ya. Ya udah. Ada berapa? Waduh. Waduh. Eh congel dong. Berapa? 35 kata. 35 kan? Iya. Nah ini bahan-bahan apa ya? Ini kayaknya gula ya. Gula terakhir ya. Antara yang ini sama yang ini. Hah? Coba lu jilat merah. Soalnya tau gue satunya baking soda. Iya sih. Jadi kalau gak manis banget pahit. Coba lu cobain. Oh. Menurut gue sih itu gula. Menurut gue gula sih. Ya coba. Coba coba. Oke. Berarti yang ini kalinya dikit ya? Iya. Takarannya. Suka-suka. Kan kita gak dikasih eras. Iya boleh. Gini. Oke. Susu. Aka 20 gak sih? Hah? Boleh 20? Ya udah boleh. Ini sebenarnya sangat startup loh. Karena. Oh iya. Oke. Kita eksperimen. Oh. Gapapa-gapapa. Ini telurnya masih ada 2 lagi. Tepungnya masih banyak. Masih banyak. Jadi ini untuk scale up nanti. Paling kita dimarahin sama abang kameramen. Umbur. Gak usah Bu. Gak apa-apa. Biar yang nyuci itu lebih capek. Sedikit gitu. Kan kita juga nyuci. Gak ya? Yeay. Aduk terus. Kita aduk. Btw. Ini kayaknya gue kocok dulu ya. Sampai mengembang. Yes. Jujur sih kalau pancake regular itu. Gue gak memisahkan antara putih telur dan yolk. Gue butuh gula. Gulanya di sini. Yakin. Yakin. Yakin, yakin. Kalau ini gue yakin. Skripsi gue beginiin. Baik. Sambil skripsiin. Jadi gue yakin. Skimnya boleh gue pake gak? Dua telur. Sendok makan. Sendok makan siapa nih? Ayo. Tablespoon. Udah cip. Berapa tadi? Dua. Dua-dua. Yaudah. Coba sendok makan ini Kels. Ini. Tablespoon. Yaudah. 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 Tapi gue punya pertanyaan. Nanya aja. Sendok makan itu. Segini-gini aja ya. Aduh. Sendok makan. Coba tolong. Call help. Call help. Ini udah. Ini. Terakhir. Dan ini terakhir. Belum. Gue ada feeling ini akan lebih enak dari. Yakin banget. Kalau fancy. Belum. Katanya sih harus. Berapa lama? Eh. Gak tau. Biasanya yang sampai di ini gak sih Mer? Kalau dibalik di kepala tuh. Oh iya iya iya. Oh iya iya. Bukan. Coba-coba. Bukan sihir. Kayaknya kita bisa menyelesaikan challenge ini tanpa pake semua hitnya Mer. So. Ini kesini atau ini? Ini kesana dulu dikit lah ya. Sorry. Terepot. Udah. Aduh. Yuhuu. Uuuuh. 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 Dia menyatu dengan sangat. Dengan alam. Dengan sangat indah. So beautiful. Hmm. Aduh. Mirsa sampai di sana kan bau. Kayak bau-bau ini ya. Keberhasilan. Sehingga bau-bau di Jumawa. So excited. Tapi ini butter. Apa nih? Butternya taruh situ. Tapi ini juga taruh butternya dikit. Tapi ini juga taruh butternya dikit. Apa sih buat masuk? Eh coi ini bukan butter ya. Tolong. Butter. Gue mancing. Hahaha. Kalau kita calon final kita gitu aja ya. Gue ngeri ya. Coba-coba dulu. Kita masih punya banyak nyawanya. Iya. Ih takut. Terlihat. Lumayan. Kalau regular pancake sih. Sampai dia ada. Ininya ya. Apa sih itu kayak. Busa-busa gitu. Iya. Gak ditutup. Oh. Dia tebel. Kalau. Gak. Gak. Gak tau. Kita coba lihat dua. Jadi satu. Belum ya. Keibuan sekali. Ibu Mary. Oh my god. Oh my god. Oh my god. Oh oh. Ngomong-ngomong kita disuruh bikin. Tapi kita. Gak tau. Bikinan ibu produser kita. Iya. Nanti kita. Nanti kita. Coba buat kalian. Nanti kita. Ya. Capek bikin. Gak boleh makan. Ya udah kali Mer. Udah. Udah. Belum matem. Belum matem. Apa kita ngeracunin teman-teman kita? Eh. Jahat. Coba Mer. Nah. Gue yakin ini bukan cara masak yang benar sih. Tapi. Ya udah lah ya. Gak ada. Wow. Wow. It works. Ya udah lah. Lihat deh. Dah. Eh. Tapi kok kalau yang di restoran itu bisa tinggi banget ya? Mau dibikin tinggi? 4 kali kalian nambahin. Coba ya. Coba ya. Coba ya. Langsung aja deh. Aku ternyata gak. Kegagalan. Gapapa. Kita belajar dari kegagalan. Tambah lagi. Lagi gak? Gak tau. Udah ya gini. Ya udah. Coba yang balik gini dong Mer. Oh atraktif ya. Hahaha. Ini tuh udah bisa dibalik. Cuma bleber. Oh iya. Oh. Dua-dua Mer. Berdua Mer. Dua-dua Mer. Dua-dua-dua. Dua-dua. Dua-dua. Gue ada filosofi pancake sebenarnya. Apa tuh? Giasanya kan yang ditunjukin pancake itu cuma di other side of pancake. Oke. Padahal sebenarnya di other side. PUS! 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 Gila. Tapi ini jiggily banget loh Mer. Wuuu. Gila. Kalah-kalah. PUS! 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 Iya. Sebetulnya ngapain kita bentuk di awal ya Mel? Soalnya setiap kita belik. Berantakan. Apa pinginnya nanti. Pancake rebel. Gue tuh biasanya dikasih tanda dari pancakenya bahur kayak ada gelembu-gelembu yang menyatakan. Balik aku, balik aku. J es! PUS! Hi. Aku Rayhan. Aku Nadia. Aku W büyma. Ehhh.. Untuk yang kanan, lebih puffy, oke? Iya, delapan. Boleh delapan. Delapan. Yang kiri lebih cute, ya tujuh deh Sama sih yang kanan kayaknya lebih puffy, tapi emang masih kayak berlipet-lipet gitu ya Agak separoh, agak kempes-kempes gimana gitu, jadi mungkin enam Kalau yang kiri sangat rustic Kurang apa ya, kayak bagian edgesnya tuh gak mulus gitu ya, mungkin empat Untuk yang kanan, dari sisi bentuk, teratur, terstruktur Jadi untuk nilai lebih ke enam Terus untuk yang kiri, artistik banget Karena alirannya abstrak, jadi artistik banget Jadi dapet nilainya ya tujuh Wow Surprisingly, meskipun ini lebih puffy Yang ini lebih lembut ya, lebih juicy Wow Jadi untuk ini ya tujuh deh Yang ini delapan Yang ini tujuh, yang ini enam Ya setuju dengan teman-teman saya di sebelah kanan Jadi untuk yang ini delapan lah, yang ini tujuh Oke, pemenang-pemenang-pemenang di sebelah kanan Satu, dua, tiga Boleh wajiblah teman-teman, minggu itu teman-teman Mana-mana, nanti Jadi yang ini ya kalian ya Jadi katanya kita dijanjikan jodoh Thank you buat teman-teman pemirsa yang udah nonton kita bikin pancake challenge Ya semoga kalian bisa enjoy dan bisa jadi inspirasi Semoga Untuk cobain di rumah Dan jangan menyerah Karena tadi waktu itu gagal Tapi ternyata-ternyata Terhasil Benang Sampai jumpa di Make it again berikutnya Gue Mary Bye Bye